Oleh karena itu, Hari Santri Nasional hari ini kita teguhkan sebagai hari anti kekerasan kepada kaum muda Indonesia. Kita lawan seluruh bentuk kekerasan. Ini memperingati dengan upacara berbagai kegiatan yang positif seminggu ke depan, bahkan seminggu yang lalu sudah dimulai. Selamat Hari Santri, saya bangga, bersyukur dan terima kasih kepada pesantren-pesantren di Indonesia yang telah memberikan pengabdian kemajuan bagi tingkat pendidikan nasional. Hari ini terjadi yang namanya ancaman darurat kekerasan di lembaga pendidikan. Kita harus jujur akui, bukan hanya pesantren, semua pendidikan yang berbasis asrama, pendidikan umum berbasis berbagai agama, mengalami darurat kekerasan dan kita harus hadapi. Oleh karena itu, Hari Santri Nasional hari ini kita teguhkan sebagai hari anti kekerasan kepada kaum muda Indonesia. Kita lawan seluruh bentuk kekerasan. Kita mengecam keras dan harus dihukum mati pelaku kekerasan yang ada di Tangerang, di Banten. Bukan pesantren, tapi asrama. Tapi kita menuntut hukuman mati. Terima kasih. Hari ini, Partai Kebangkitan Bangsa melalui badan otonom perempuannya, yaitu perempuan bangsa, kita melaksanakan peringatan Hari Santri Nasional. Di mana Hari Santri Nasional ini adalah hari peringatan tentang perjuangan para santri dan para kiai pada era keberdekaan, pada era perjuangan. Dan ini adalah kegiatan yang dicetuskan menjadi Hari Santri adalah bagian dari yang diinisiasi oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Maka pada kesempatan hari ini, tepat tanggal 22 Oktober, kami, Partai Kebangkitan Bangsa, melaksanakan peringatan upacara Hari Santri. Kemudian yang selanjutnya, kami juga tadi melaksanakan deklarasi anti kekerasan terhadap para pendidik ataupun pelajar dengan konsep Santri terlindungi untuk kebangkitan negeri. Kenapa itu? Karena memang selama ini seperti tadi yang disampaikan oleh Panglima Santri, bahwa masih ada sekelintir orang atau mungkin pesantren kecil yang melakukan cara edukasinya itu justru tidak edukatif. Maka kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami ini adalah ingin membangun negarawan generasi bangsa yang ke depan akan menjadi penerima warisan bangsa ini adalah salah satunya pintu wadah kawah cadar di mukanya adalah di pesantren. Nah disinilah kita ingin pesantri-santri ini dididik secara ahlakul karibah, secara baik dengan kasih sayang dan juga dengan ilmu-ilmu yang dimana ilmu keagamaan menjadi fondasi dimana di dalamnya adalah seperti yang ada dalam Pancasila. Kita berharap dengan cara ini kita akan bisa berangkat ketika ada titik-titik yang masih melakukan kekerasan, kita ingin mengajak mereka semua mari kita bersama-sama mengadvokasi santri-santri kita yang ada di pesantren, kemudian juga para kiai, para ustadz, para ustada, para guru semuanya untuk menerapkan pendidikan yang berkonsep kasih sayang, berkonsep terhadap bahwa santri ini adalah orang yang untuk dididik dengan kasih sayang, bukan dengan cara kekerasan-kekerasan yang itu akan menimbulkan diskriminasi dan juga kekerasan sikis maupun mental dan juga kekerasan fisik, dan bagian juga dengan kekerasan seperti seksual dan yang lainnya. Maka hari ini kami Alhamdulillah sekali Gus Muhaimin sebagai Panglima Santri yang memang beliau sudah terdaulat dari sejak awal adanya Hari Santri, hari ini beliau bisa berkenan hadir pada acara Hari Santri. Dan ini saya pikir kami juga bersyukur sekali karena ini apa ya namanya relate ya dengan posisi beliau sebagai menko peberdayaan masyarakat. Kita ingin masyarakat seluruh yang ada di Indonesia ini adalah masyarakat yang punya keramahan dan juga menempatkan Santri sebagai anak didik yang kita siapkan sebagai wadah untuk mereka nantinya menjadi negarawan yang santun, negarawan yang tidak mempunyai beban mental atau psikis karena tindakan yang kurang bertanggung jawab dari sekelintir orang-orang yang diada di pesantin kecil. Saya pikir ini nanti menjadi bagian dari satu kebijakan dari pesantin tersebut. Akan tetapi kami ingin mendampingi, artinya mengajak untuk melakukan advokasi, mungkin dengan nanti kita akan mencoba tindak lanjutnya adalah misalnya kita melakukan semacam pertemuan dan perumusan bagaimana mendidik anak-anak santri yang tidak semuanya santri itu adalah nurut Samina Watona. Kadang-kadang memang mereka dari latar belakang yang mungkin keluarga yang mungkin memang situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Nah ini memang menjadi bagian dari PR ya, PR buat kita semuanya. Maka kami nanti perempuan bangsa ingin menjembatani dengan membersamai para pesantin yang memang punya kesepakatan bersama untuk bareng-bareng mari kita melindungi santri dan perlindungan terhadap santri ini adalah bagian dari kesiapan kita untuk membangun negeri. Dan itu nanti kita kalau bisa mungkin bikin modul. Kalau bisa kita membuat semacam dikelat atau pendidikan yang khusus yang mungkin memang dari pesantin-pesantin yang bisa diutus untuk di dalamnya belajar atau bersama-sama kita merumuskan sesuatu hal yang ketika memberikan punishment adalah punishment yang edukatif. Ketika memberikan punishment jangan sampai punishment yang kemudian menjadikan ada terjadi korban nyawa. Atau punishment yang menjadikan meninggalkan luka pada fisik atau psikis. Jadi kita akan tentunya setelah ini karena ini adalah kegiatan peramunas perempuan bangsa maka kita akan mencoba untuk membuat rumusan-rumusan yang lebih baik agar apa yang menjadi energi dan tadi disampaikan oleh beliau Panglima Santri untuk bisa kita wujudkan dan kita lanjutkan sebagai bagian dari follow up dari semangat deklarasi yang sudah kita sampaikan tadi. Oleh perempuan bangsa PKB bersama pesantin Mahasina ini momentum yang bagian dari rasa terima kasih para santri kepada bangsa ini yang telah memberikan pengakuan secara resmi Hari Santri Nasional dan semua santri berharap agar momentum ini terus dijadikan pelajaran untuk ke depan agar para santri bisa menjadi pemimpin di berbagai sektor pemerintahan, bisnis, politik dan Alhamdulillah tadi dihadiri oleh Menko Santri Menko Pemberdayaan Masyarakat dan bagi PKB, Hari Santri ini adalah bagian dari sejarah keberhasilan PKB ketika mengusung undang-undang pesantren dan kemarin juga di Rakornas memerintahkan agar semua anggota legislatif PKB mengawal lahirnya undang-undang eh, lahirnya peraturan daerah di wilayah masing-masing terkait dengan pesantren utamanya peningkatan mutu dan kualitas pesantren di berbagai wilayah kabupaten kota seluruh Indonesia mudah-mudahan kepimpinan Pak Prabowo ini juga memberikan penghargaan yang layak kepada pesantren biaya lama yang tersebar di seluruh Kelosok Indonesia Sebenarnya 100 hari bukan waktu yang cukup untuk menilai kinerja Saya pikir program-program 100 hari tidak begitu penting menurut saya Yang terpenting semuanya memiliki niat yang sama untuk merah putih untuk membangun dengan sungguh-sungguh bukan pamer Program 100 hari kan kadang hanya pamer-pamer aja abis itu gak jalan Yang terpenting sejak awal betul-betul diniatkan untuk merah putih Bukan untuk kepentingan publikasi Tapi program yang betul-betul dirasakan oleh rakyat Bukan sekilas naik di tiktok, naik di youtube, naik di berita abis itu gak ada Ya Pak Prabowo sudah saya pikir ingin mencontohkan itu dengan pidato yang tergas kemarin Bahwa semua lapisan masyarakat, lapisan pemimpin di negeri ini utamakan rakyat Sudah Ini kan berkait, maka dia akan disiakan hari ini ya Terus ya, Pak PKB sendiri kira-kira mengirimkan beraturan itu untuk jadi ketua atau wakil ketua komisi juga Ya PKB insya Allah akan mengirimkan 2 ketua dan 9 wakil ketua Insya Allah PKB akan memimpin di komisi 8 Ketua komisi 8 dan ketua komisi 6 Komisi 8 urusan agama, haji, sosial Komisi 6 urusan perdagangan Perdagangan dan apa satunya ya Lupa saya, karena ini berubah nomor kelaturnya Yang jelas perdagangan Kalau sosoknya siapa ya Gus ya, yang akan mengisi ketua, dua ketua itu Tunggu saja, sudah ada Di PKB malah banyak sekali stok ya Jadi kuritan Kasai puluda apa Gus, salah satunya Nah nanti aja Kalau komisi 8 Yang kemarin menggagas pansus Sampai jumpa Sampai jumpa